Ganti-ganti intensitas tinggi curah hujan di Provinsi Cambi dalam beberapa pekan terakhir membuat sejumlah jalan protokol maupun jalan lintas Provinsi digenangi air dan menyebabkan sejumlah jalan dipenuhi dengan bebatuan, pasir maupun lumpur pasko tergenang. Untuk mengatasi hal itu, Polaris Moro Jambi turunkan sekeunit Water Cannon untuk membersihkan badan jalan. Saat ikut curah hujan Provinsi Cambi dalam beberapa pekan terakhir sangat tinggi hingga membuat sejumlah jalan protokol maupun jalan lintas Provinsi digenangi air dan menyebabkan sejumlah jalan dipenuhi dengan bebatuan, pasir maupun lumpur pasko tergenang. Betul antisipasi terjadinya laka lantas dikarenakan banyak batu dan kerikel bertebaran di jalan serta leceng akibat digenangi lumpur. Polaris Moro Jambi AKBP Yuyan Beratmaja melalui kasih humas AKP Amradi menyampaikan, Polaris Moro Jambi menurunkan Water Cannon untuk melakukan pembersihan jalan pasko banjir yang terjadi di kilometer 13, 14, dan 17 Jalan Jambi-Palembang Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi. Sekeunit Water Cannon diturunkan untuk membersihkan badan jalan, untuk melakukan pembersihan badan jalan yang terdapat pasir, lumpur, batu kerikil, atau split akibat hujan yang mengakibatkan genangan air di Jalan Jambi-Palembang kemarin. Kegiatan ikut juga sebagai bentuk perhatian polori kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan raya baik roda 2 dan 4. Kuno mencegah terjadinya lakal lantas seterol ini akibat serpihan batu kerikil atau lumpur yang ada di Jalan Pasko Tegendang Air. Novia Putulisan Jaya, Cek TV, Ngabari.